Sin Leong memegang rat-rat lengan sumoinya dan membiarkan dirinya diseret oleh beruang itu. Binatang itu mengajaknya setengah paksa berlompatan dan berlarian ke gunung es lain yang berdekatan. Baru saja mereka melompat ke atas gunung es lain itu, tiba-tiba terdengar suara keras dan gunung es di mana mereka berada tadi telah pecah berantakan menjadi keping-keping kecil. Kiranya gunung es itu ditabrak oleh gunung es yang lain dan hal ini agaknya telah diketahui oleh si beruang tanpa melihat datangnya gunung es yang tak tampak dari situ. Ternyata binatang itu hanya diperingatkan oleh nalurinya yang tidak ada pada manusia. Sin Leong berdiri dengan muka pucat, kemudian dia merangkul beruang itu. Terima kasih, kakak beruang. Kiranya engkau malah menyelamatkan kami berdua. Akan tetapi Suat Hang merasa tidak senang. Su Heng, mari kita segera pergi dari sini. Tempat ini amat berbahaya. Lihat, gunung es tadi hancur dan itu perahu kita kelihatan dari sini. Untung tidak hilang. Marilah, Su Heng. Nanti dulu, Sumoy. Aku harus mencarikan daun obat untuk mengobati luka-luka di tubuh beruang ini. Ah, perlu apa? Kita bisa celaka di sini. Sumoy, dia telah menyelamatkan nyawa kita. Hem, begitukah? Engkau pun tadi telah menyelamatkan nyawanya ketika kau mengusir burung-burung nazar itu, bukan? Aku melihat dari jauh. Berarti sudah terbalas semua budi, bukan? Marilah, Su Heng. Tidak, Sumoy. Kita tinggal di sini dulu sampai aku selesai mengobatinya. Su Heng menjadi marah. Agaknya kau lebih sayang beruang betina ini daripada aku. Sumoy. Akan tetapi Su Heng sudah berlari pergi. Ia berloncatan di atas pecahan es dan menuju ke perahu mereka, meloncat ke dalam perahu dan mendayung perahu itu pergi dari situ. Sin Leong menjadi bingung dan hampir membuka mulut menegur, akan tetapi dia membatalkan niatnya karena maklum bahwa hal itu percuma saja. Nguk, nguk, beruang itu mendengus-dengus dan menciumi kepalanya. Ah, Enci, kakak perempuan, beruang, betapa sukarnya menyelami wataku wanita. Aku telah membuat hatinya kecewa dan marah, akan tetapi bagaimana hatiku dapat tega meninggalkan engkau yang terancam bahaya maut oleh lukamu. Sin Leong lalu mengajak beruang itu mencari daun. Karena perahu sudah dibawa pergi Su Heng, maka terpaksa dia mencari pulau yang masih ada tertumbuhannya dengan jalan berloncatan dari batu es lainnya. Kalau jaraknya terlalu jauh, beruang itu menggendongnya dan membawanya berenang ke batu es lainnya atau kadang-kadang Sin Leong menggunakan sebongkah es yang mengambang sebagai perahu, didayung dengan tangannya yang kuat. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang amat sukar, dapat juga dia menemukan pulau yang masih ada tertumbuhannya. Di pulau kecil itu dia mulai mengobati luka-luka beruang itu sampai sembuh. Pada suatu hari dia melihat sebuah perahu kosong terbalik mengembang tidak jauh dari pulau. Dia merasa girang sekali. Cepat menyuruh beruang mengambilnya dan hatinya terharu ketika mengenal perahu itu sebagai sebuah di antara perahu pulau es tentu penumpangnya telah lenyap di telan badai, pikirnya. Dia lalu membuat dayung dari cabang pohon. Setelah beruang hitam itu sembuh benar, dia lalu melompat ke perahu dan mendayungnya meninggalkan pulau. Akan tetapi tiba-tiba beruang itu terjun ke air dan berenang mengejar perahunya. Hei, kakak beruang, kembalilah. Engkau sudah sembuh, dan aku harus pergi mencari sumoy. Nguk, nguk beruang hitam itu mengeluarkan suara mengeluh dan mukanya seperti orang menangis. Sin Leong tersenyum. HMM, kau hendak ikut, ya? Nah, loncatlah ke atas. Seolah-olah mengerti arti kata-kata Sin Leong, beruang itu lalu meloncat ke dalam perahu. Kini mukanya kelihatan berseri, matanya bersinar-sinar dan lidahnya terjulur keluar seperti sikap seekor anjing yang kegirangan. Kau boleh ikut sampai aku dapat menemukan kembali sumoy, kata Sin Leong. Kalau sumoy tidak menghendaki kau ikut, kau harus ketinggalkan karena kau telah sembuh. Demikianlah Sin Leong kini melanjutkan perjalanan mencari pulau neraka. Dari puncak sebuah gunung es, dia dapat melihat dari jauh dan kini dia tahu di mana letaknya pulau neraka. Beruang yang kini menggantikan tempat swathang menjadi temannya berlayar itu kelihatan girang sekali ketika perahu meluncur. Binatang ini telah jinak benar-benar. Setelah kini dia mengenal kembali keadaan dan tahu di mana letaknya pulau neraka, perjalanan dapat dilakukan dengan cepat. Setelah dekat dengan pulau neraka, dia menyaksikan sesuatu yang membuatnya terheran dan merasa tegang. Sebuah perahu besar kelihatan mendarat di pulau neraka. Jelas bukan perahu pulau neraka yang kecil-kecil. Perahu itu besar sekali, perahu layar yang hanya dipergunakan untuk pelayaran jauh. Dan perahu itu pun dalam keadaan payah, jelas kelihatan bekas diamuk badai. Tiang layarnya patah, layarnya cabik-cabik dan perahu itu tidak ada orangnya sama sekali, berdiri miring di pantai pulau neraka. Apakah yang telah terjadi di pulau neraka? Ternyata bahwa seperti juga pulau lain, pulau neraka tidak luput dari amukan badai. Hanya karena letaknya agak jauh dari pusat amukan badai, maka penderitaannya tidak sehebat pulau lain, terutama pulau es air juga naik tinggi dan menenggelamkan setengah bagian pulau ini. Banyak pula penghuninya yang tidak keburu lari ke tempat tinggi lalu diseret dan ditelan badai. Perahu-perahu lenyap, pohon-pohon yang berada di tepi pantai bobol semua. Dan setelah badai meredah, sebuah perahu besar terdampar di tepi pantai. Perahu itu adalah perahu bajak laut. Setelah air menyurut, para bajak laut yang terdiri dari 25 orang itu segera mendarat. Mereka itu kelelahan dan kelaparan, bahkan ada 5 orang di antara mereka tewas ketika badai mengamuk sehingga jumlah mereka hanya tinggal 25 orang itulah. Mereka mendarat di kepalai oleh Raja Bajak yang memimpin mereka, Raja yang amat terkenal di sepanjang pantai muara-muara sungai Huangho dan Yang Che. Kepala Bajak ini adalah seorang laki-laki tinggi besar yang buta sebelah matanya. Metu kiri yang buta karena tusukan pedang lawan dalam pertandingan, kini ditutupi oleh sebuah kain hitam sehingga ia kelihatan lebih menyeramkan lagi. Tubuhnya tinggi besar, dan di antara para nelayan dan pedagang yang suka berperahu dia dikenal sebagai Tok Gan Hai Leong, Naga Laut Metu Satu, sedangkan nama aslinya adalah Ko Ansep. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa perahu mereka yang diamuk oleh badai dasyat itu telah mendarat di pulau neraka. Andai kata tahu juga, mereka tentu tidak merasa takut karena pada waktu itu nama pulau neraka hanya dikenal oleh orang-orang pulau es untuk dunia ramai, yang dikenal hanyalah pulau es, yang dikenal sebagai tempat yang hanya terdapat dalam sebuah dongeng. Betapapun juga, pulau es merupakan nama yang ditakuti oleh semua orang termasuk para bajak. Akan tetapi karena pulau di mana perahu mereka mendarat bukanlah pulau es, melainkan pulau yang hitam penuh tertumbuhan, mereka menjadi berani. Setelah badai meredah dan air menyurut, mereka lalu menyerbu ke tengah pulau. Untung bagi mereka bahwa badai yang amat dasyat itu membuat air laut naik dan mengamuk di daratan pulau sehingga binatang-binatang berbisa pun menjadi panik dan ketakutan, lari bersembunyi dan belum berani keluar. Andai kata mereka itu berani menyerbu pulau dalam keadaan biasa, tentu mereka akan menjadi korban binatang-binatang itu dan sukarlah dibayangkan apa akan jadinya. Mungkin sekali tidak ada di antara mereka yang akan dapat lolos betapapun liar, ganas dan lihai mereka itu. Dapat dibayangkan betapa heran dan kirangnya hati para bajak itu ketika mendapat kenyataan bahwa di tengah pulau itu terdapat pondok-pondok yang dibuat oleh manusia. Akan tetapi keheranan mereka segera berubah menjadi kekagetan hebat ketika para penghuni pulau itu menyambut mereka dengan serangan dasyat tanpa peringatan apa-apa. Karena mereka adalah bajak-bajak yang sudah biasa berkelahi dan mengadu nyawa, maka serbuan para penghuni pulau neraka itu mereka sambut dengan gembira. Mereka mengira bahwa penghuni pulau itu adalah orang-orang biasa saja. Maka besar sekali kekagetan mereka ketika mendapat kenyataan betapa kurang lebih 20 orang, yaitu sisa penghuni pulau neraka yang tidak dibasmi oleh badai, yang berani menyambut mereka dengan serangan itu rata-rata memiliki kepandayan hebat. Terjadilah perang tanding yang seru dan mati-matian. Bajak laut pimpinan Tok Gan Hae Leong itu pun bukan orang-orang biasa melainkan penjahat-penjahat pilihan yang selain kuat dan ganas, juga rata-rata pandai ilmu silat. Tok Gan Hae Leong keansak sendiri-sendiri adalah seorang ahli bermain senjata ruyung yang ujungnya merupakan sebuah bola baja yang berat dan keras. Ia memiliki seorang pembantu yang sebetulnya adalah sutenya, adik seperguruan, sendiri yang bernama Choa Lyokgu, seorang ahli pedang yang liai sekali. Para penghuni pulau neraka masih terguncang oleh amukan badai, bahkan ketua mereka, Ong Kong Ek sedang menderita sakit hebat. Semenjak penyerbuan pasukan pulau es yang dipimpin oleh Honti Ong, Ong Kong Ek jatuh sakit. Mungkin karena dia merasa terlalu marah, dan mungkin juga karena usianya yang sudah tua. Penyerbuan dari pulau es itu merupakan hal yang amat menyakitkan hatinya, dan juga hati para penghuni pulau neraka, mendatangkan rasa dendam yang lebih mendalam. Apalagi melihat betapa catatan pengobatan dari kuasin leong telah dihancurkan oleh Honti Ong, hati Ong Kong Ek merasa sakit sekali. Untung masih ada beberapa macam obat yang masih dihafal olehnya, akan tetapi sebagian besar telah dibasmi oleh Raja Pulau Es yang marah itu. Pada saat bajak laut menyerbu, Ong Kong Ek tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Dia dijaga dan dirawat oleh cucunya, Ong Soancu. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hati kakek ini ketika ada anak buahnya yang datang melapor bahwa pulau yang baru saja diamut badai itu kini disebut oleh sepasukan bajak laut yang ganas dan rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Keparat kakek itu meloncat bangun, akan tetapi terguling kembali. Soancu segera memegang lengan kakeknya, membantunya untuk rebah kembali. Tenanglah, Kong Kong. Biarlah aku yang keluar untuk membantu teman-teman membasmi bajak laut yang tidak tahu diri itu. Ong Kong Ek terpaksa hanya mengangguk karena dia sendiri masih tidak kuat untuk bangun, apalagi bertempur. Hati-hatilah, Soancu. Dia percaya akan kepandaian cucunya yang tentu akan dapat mengusir bajak-bajak laut yang biasanya hanya terdiri orang-orang kasar itu. Dengan pedang di tangan Soancu lalu berlari keluar. Ia melihat anak buahnya sudah bertanding mati-matian melawan bajak-bajak yang ganas. Di sebelah sana terlihat seorang wanita pulau neraka digeluti oleh dua orang laki-laki kasar sampai wanita itu menjerit-jerit, namun dua orang laki-laki itu malah tertawa-tawa dan merobek-robek pakaian wanita itu. Soancu menjadi marah sekali. Dia mengeluarkan teriakan marah, tubuhnya yang ramping mencelat ke depan, pedangnya menyambar dan dua orang bajak yang sedang memperkosa wanita itu roboh dengan leher terkuak lebar dan hampir putus. Wanita itu cepat membereskan pakaiannya, menyambar goloknya dan seperti seekor harimau kelaparan dia membacoki tubuh dua orang bajak tadi. Melihat sepak terjang Soancu yang kembali sudah merobohkan dua orang bajak, Tok dan Heiliong Kuanse dan Cho Aliokgu, dibantu oleh beberapa orang bajak lain cepat mengetung dan mengeroyuknya. Namun Soancu mengamuk hebat dan pedangnya berubah menjadi segulung sinar terang yang menyambar dasyat, membuat dua orang pimpinan bajak itu terkejut dan harus memainkan senjata dengan hati-hati sekali agar jangan sampai mereka menjadi korban kedasyatan sinar pedang yang dimainkan oleh darah itu. Lepas tulang ikan tiba-tiba kepala bajak itu memberi aba-aba kepada sutenya dan mereka berdua telah meloncat mundur, membiarkan anak buah mereka yang empat orang banyaknya melanjutkan pengeroyokan. Mereka berdua lalu mengayun tangan berkali-kali ke arah Soancu. Sinar lembut bertubi-tubi menyambar ke arah Soancu dari depan dan belakang. Darah ini memandang rendah senjata rahasia mereka. Dia adalah seorang darah pulau neraka, sudah terlalu banyak racun dikenalnya bahkan dia telah menggunakan obat anti racun, maka dia tidak terlalu khawatir ketika sebuah di antara senjata rahasia lawan yang lembut itu mengenai pahanya. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika dia merasa kakinya itu setengah lumpuh dan begitu dia menggerakkan pedang, tubuhnya terhuyung, kepalanya pening. Ayah dia berseru nyaring, lebih banyak heran daripada khawatir. Darah ini tidak tahu bahwa lawannya menggunakan MG, senjata gelap, berupa tulang berbentuk duri dari sirip semacam ikan laut yang berbisa. Bisa dari ikan laut ini tentu saja tidak dapat disamakan dengan bisa dari binatang darat, maka bisa yang asing ini tidak dapat ditolak oleh obat anti racun yang dipakainya. Sute, tangkap nona manis ini teriak koansak dengan girang. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara gerengan yang dasyat dan yang membuat mereka kaget bukan main. Dua orang bajak mendengar suara itu dekat sekali di belakang. Mereka segera menengok dan mereka lantas pula terjengkang dan merangkak untuk melarikan diri dengan ketakutan. Kiranya yang mengerang itu adalah seekor binatang raksasa hitam yang menakutkan. Seekor beruang yang labar moncongnya cukup untuk mencaplok kepala mereka sekaligus. Sin Leong yang datang bersama beruang itu cepat meloncat mendekati So An Chu. Ia merampas pedang dari tangan darah itu dan memondongnya dengan tangan kiri, kemudian sekali meloncat dia telah berada di punggung beruang. Lengan kirinya memeluk dan menjaga tubuh So An Chu yang dipangkunya karena darah itu telah pingsan, sedangkan tangan kanan menggerakkan pedang darah itu sambil berseru. Kakak beruang, lawan mereka yang berani mendekat. Beruang itu menggereng-gereng. Ketika melihat dari kiri ada sinar menyambar, yaitu sinar pedang yang digerakkan oleh Cho Al-Yokgu, sute dari kepala bajak, tiba-tiba kaki depan kiri yang kini dipergunakan seperti tangan itu bergerak menangkis, bukan menangkis pedang melainkan mencengkeram kepala Cho Al-Yokgu. Tentu saja orang ini sangat kaget. Cepat ia merendahkan tubuh, membalikan pedang dan siap untuk menyerang lagi. Begitu lengan beruang itu kembali menyambarnya, dia meloncat ke atas dan menusukan pedangnya mengarah bagian antara kedua metu beruang itu. Keringgak pedangnya terpental dan dia harus cepat melempar tubuh ke belakang kalau tidak ingin dadanya robek oleh cakar beruang setelah pedangnya ditangkis oleh Sin Leong tadi. Si Uut senjata ruyung berujung baja di tangan Ko An-Sek sudah bergerak menyambar dengan ganas, menghantam punggung beruang hitam dengan kecepatan kilat dan dengan tenaga dasyat. Keringgak. Teranggak dua kali senjata berat itu ditangkis oleh Sin Leong dan dua kali pula kepala bajak itu berseru kaget karena telapak tangannya hampir terkupas kulitnya dan terasa panas serta perih. Pada saat Ko An-Sek terbelalak dan terheran, beruang itu sudah membalikan tubuh sambil kaki depannya yang kanan menampar. Kepala bajak itu mencoba menangkis, namun senjatanya terlepas dari pegangannya dan beruang itu sudah menubruknya, bahkan siap mencengkeram ke arah leharnya. Kakak beruang, jangan tanda seru Sin Leong membentak. Beruang itu terkejut dan ragu-ragu, sehingga kesempatan itu dapat dipergunakan oleh Ko An-Sek untuk meloncat jauh ke belakang. Dia dan pembantu utamanya, Cho Al-Yokgu berdiri dengan muka pucat memandang pemuda yang menunggang beruang itu membawa pergi tubuh darah jelita yang pingsan. Biarpun pedang masih berada di tangannya, Cho Al-Yokgu tidak lagi berani menyerang. Dia maklum bahwa selain beruang raksasa itu amat kuat, juga pemuda itu memiliki kepandayan yang luar biasa sekali. Sin Leong merasa bingung dan gelisah menyaksikan pertempuran hebat itu. Hentikan pertempuran dia berseru berkali-kali, namun percuma saja. Para bajak laut dan penghuni pulau neraka adalah orang-orang kasar yang pada saat itu sedang marah, maka sukar untuk dibujuk. Tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi dan panjang. Suara itu segera disusul suara berdengung-dengung dan berdesis-desis. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Sin Leong ketika dia melihat datangnya binatang-binatang kecil yang berbisa. Ular, kelabang, kalajengking dan sebangsanya berdatangan dari semua penjuru, merayap cepat seolah-olah digerakan oleh suara melengking itu, dan yang lebih mengerikan lagi, lebah-lebah putih datang pula berterbangan. Saking kagetnya Sin Leong melompat turun dari punggung beruang. Kini beruang itu pun terkejut dan ketakutan, seolah-olah binatang raksasa ini sudah mengerti bahwa bahaya maut datang mengancamnya. Uh, apa yang terjadi soancu mengeluh dan siuman dari pingsannya. Sin Leong agak lega melihat darah itu sudah siuman. Bagaimana lu kamu tanyanya? Nyeri sekali, panas, eh, siapa yang memimpin binatang-binatang berbisa itu soancu segera turun dari pondungan Sin Leong. Cepat pergunakan obat penolak ini. Dia mengeluarkan sebungkus obat penolak dari ikat pinggangnya. Setelah menamburkan obat bubuk di sekeliling mereka bertiga, yaitu soancu, Sin Leong dan beruang betina, soancu berkata lagi, Sin Leong tolong, kau tangkap si metis satu itu. Aku membutuhkan obat penawar racun MG-nya, senjata gelapnya. Melihat betapa wajah darah itu pucat sekali tanda menderita kenyerian hebat, Sin Leong maklum bahwa tentu darah itu terkena senjata rahasia yang mengandung racun luar biasa sekali. Maka tanpa menjawab tubuhnya mencelat ke arah Kuansi yang masih bengong memandang ke depan. Metu Kuansi terbelalak ketika melihat betapa anak buahnya mulai menjadi korban pengeroyokan binatang-binatang berbisa. Maka ketika tubuh Sin Leong menyambar, dia terkejut sekali, mengira bahwa pemuda itu akan menyerangnya. Dia tadi sudah mengambil kembali senjatanya, maka tanpa banyak cakap lagi dia sudah mengayun senjatanya menghantam ke arah Sin Leong. Pemuda ini tadi telah melepaskan pedangnya. Melihat betapa dia disambut serangan dasyat, cepat dia miringkan tubuhnya, membiarkan senjata berat itu lewat. Secepat kilat kedua tangannya lalu menyambar. Sebelum Kuansi tahu apa yang terjadi, senjatanya telah terampas dan dibuang oleh pemuda itu sedangkan tubuhnya sudah diangkat dan dipanggul seperti seorang anak kecil saja. Percuma da meronta, karena pemuda itu sudah meloncat seperti terbang, kembali ke dalam lingkaran obat penolak yang ditaburkan So Ancu. Kuansi menggigil. Selain dia maklum betapa lihainya pemuda ini, juga dia merasa ngeri sekali menyaksikan apa yang terjadi di luar lingkaran obat bubuk itu. Terdengar jerit dan pekik mengerikan. Orang-orang pulau neraka telah mundur dan menonton sambil tertawa-tawa. Akan tetapi anak buah bajak laut itu menghadapi penyerangan binatang-binatang berbisa dan sama sekali mereka tak berdaya. Apalagi penyerangan lebah-lebah putih membuat mereka panik. Mengerikan sekali melihat mereka berkelojotan merintih-rintih dan menangis menggerung-gerung karena tidak tahan menderita rasa nyari yang menyengati sekujur tubuh. Cepat bertindak, halo mereka, So Ancu Sin Leong berkata dengan alis berkerut. Biarpun yang dikeroyok binatang-binatang itu adalah kaum bajak. Namun dia tidak dapat menyaksikan peristiwa mengerikan itu. So Ancu menggeleng kepala. Tidak mungkin. Mereka digerakkan oleh suara melengking itu. Suara apa itu? Siapa yang membunyikan? So Ancu tersenyum dan menggigit bibirnya menahan rasa nyeri. Pahanya seperti dibakar dan rasa nyeri menusuk-nusuk jantung. Siapa lagi? Satu-satunya orang yang dapat melakukannya hanyalah kongkong. Aung dera itu roboh pingsan lagi dalam rangkulan Sin Leong. Aduh celaka, binatang-binatang itu, Tok Gan Hai Leong ke Anso menggigil. Dia hendak lari dari tempat itu ketika melihat bagaimana pembantunya, Cho A. Leeok Goh, sudah sibuk memutar pedang untuk berusaha mengusir lebah-lebah putih yang mengeroyoknya. Kalau keluar dari sini, engkau pun akan mengalami nasib yang sama, kata Sin Leong menunjuk ke arah lingkaran putih dari obat penolak. Binatang-binatang itu tidak berani memasuki lingkaran ini. Ko Anso memandang dan matanya terbelalak ngeri melihat betapa ular-ular beracun yang bermacam-macam. Warnanya itu benar saja membalik lagi ketika mendekati garis lingkaran. Bahkan lebah-lebah putih yang terbang dekat, agaknya mencium bau penolak itu dan mereka itu pun terbang membalik, mengamuk dan menyerang para bajak yang berada di luar lingkaran. Saking ngerinya melihat betapa Cho A. Leeok Goh menjerit dan roboh karena kakinya tergigit seekor ular, kemudian betapa pembantunya yang juga merupakan sutenya melolong-lolong dan bergulingan di keroyok banyak sekali binatang yang mengerikan, kepala bajak ini tak dapat lagi menahan dirinya dan dia menjatuhkan diri berlutut. Sin Leong sendiri merasa ngeri menyaksikan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau saja dia dapat melihat Toh Kong E, tentu dia akan meloncat dan memaksa kakek itu menghentikan pekerjaannya yang kejam, membunuh para bajak seperti itu. Aka tetapi celakanya, suara itu melengking tinggi dan sukar diketahui dari mana datangnya, bahkan kakek itu pun tidak tampak. Pula, mana mungkin dia berani meninggalkan So An Chu yang pingsan itu bersama kepala bajak? Maka pemuda ini merasa jantungnya seperti disayat-sayat menyaksikan pembunuhan yang amat kejam itu. Melihat betapa 24 orang bajak menemui kematian secara mengerikan, berkelojotan dan melolong-lolong, akhirnya suara jeritan mereka makin lemah dan berubah seperti suara binatang disembelih, kemudian tubuhnya tidak berkelojotan lagi dan binatang-binatang kecil berbisa yang kelaparan itu masih menggerogoti kulit dan daging mereka. Kemudian tampaklah Ong Kong E, tocu pulau neraka. Kakek ini datang ke tempat itu sambil merangkak dengan susah payah. Tubuhnya kelihatan lemah dan kurus, mukanya pucat dan sambil merangkak itu dia meniup sebatang alat tiup terbuat daripada batang alang-alang, menyerupai suling kecil. Pantas saja suaranya melengking tinggi dan aneh. Beberapa orang anggota pulau neraka segera maju dan mengangkat ketua mereka, memapahnya datang. Kini binatang-binatang itu berangsur-angsur merayap pergi setelah Ong Kong E merubah suara tiupan sulingnya. Akhirnya yang tinggal hanya mayat-mayat 24 orang bajak dalam keadaan mengerikan, dan mayat tujuh orang penghuni pulau neraka yang tewas dalam pertempuran. Ah, engkau pula yang menolong cucuku, Tai Hiya Pong Kong E dituntun anak buahnya datang mendekat. Sin Leong mengerutkan alisnya. Tocu, sungguh kejam engkau membunuh mereka seperti itu. Kakek itu terbelalak. Aku kejam? Dan mereka ini dia menudin ke arah mayat-mayat para bajak laut. Dan, hei, siapa dia ini? Ah, bukankah dia ini pemimpin mereka Ong Kong E sudah melangkah maju menghampiri Koan Soe yang berdiri dengan muka pucat. Tahan dulu, Tocu. Memang dia pemimpin bajak, akan tetapi nyawa cucumu berada di dalam tangannya. Soan Chu Ong Kong E memandang tubuh darah yang dipondong oleh Sin Leong dan berada dalam keadaan pingsan itu. Mengapa dia? Terkena senjata beracun, jawab Sin Leong, kemudian dia memandang Koan Soe dan membentak. Hayo kau berikan obat penawar senjata gelapmu. Tok Gan Hai Leong Koan Soe adalah seorang yang sudah berpengalaman, seorang yang kenyang menjelajah di dunia Kang Ong, maka dia tentu saja cerdik sekali. Tadi ketika menyaksikan betapa semua anak buahnya, juga sutenya, tewas secara mengerikan, dia ketakutan setengah mati dan kehilangan akalnya. Akan tetapi sekarang setelah dia melihat kesempatan untuk menolong diri, timbul kembali keberaniannya dan dia tersenyum. Agaknya kita telah salah masuk. Tidak tahu pulau apakah ini dan siapa kalian ini tanyanya kepada Sin Leong karena dia merasa juri sekali menghadapi pemuda yang dia tahu amat liai dan sama sekali bukan tandingannya itu. Kau belum tahu? Ini adalah pulau neraka dan dia itu adalah ketuanya, jawab Sin Leong sambil menuding kepada Ong Kong. Sedangkan Nona ini adalah cucunya. Maka kau harus cepat memberikan obat penawarnya. Haha, mudah saja. Mudah saja memberi obat penawarnya. Airh, kiranya kami telah memasuki sebuah pulau iblis dengan penghuni-penghuninya yang seperti iblis pula. Benar-benar kami telah membuat kesalahan besar. Orang muda, mudah saja mengobati luka Nona ini, akan tetapi bagaimana dengan aku sendiri? Anak buahku telah tewas semua dan aku dalam cengkeraman kalian. Engkau, engkau akan kusiksa, kucincang sampai hancur Rung Kongek membentak. Hahaha, boleh. Lakukan sekarang, karena aku tidak takut mati setelah aku melihat bahwa aku mempunyai banyak teman, terutama sekali cucumu. Kalau orang tidak lagi menyayangkan kematian seorang darah jelita muda remaja seperti dia ini, apalagi kematian seorang tua bangka seperti aku. Hahaha, biarlah aku mati ditemani oleh darah remaja ini. Rung Kongek sudah marah sekali, kedua tangannya dikepal sehingga suling batang alang-alang itu hancur di tangannya. Melihat kemarahan ketua pulau neraka itu, Sin Leong berkata, Oh Tocu apa yang dikatakannya benar. Sudah ku periksa luka cucumu dan ternyata dia terkena racun yang aneh sekali yang belum pernah aku melihatnya. Maka biarlah kita menukar keselamatannya dengan keselamatan So An Chu. Betapapun juga, nyawa So An Chu jauh lebih berharga daripada kehidupan seorang sesat seperti dia. Hahaha, itu baru omongan yang tepat Tok dan Hai Leong Kuan So yang merasa mendapat angin berkata dengan dada dibusungkan. Dia tidak takut lagi sekarang. Nyawa cucu ketua pulau neraka berada di tangannya. Apalagi yang ditakutinya. Iblis keparat. Hayo kau berikan obat untuk cucuku dan kau boleh minggat dari sini. Ong Konek membentak. Hahaha, aku Tok dan Hai Leong Kuan So bukan seorang tolol. Dia lalu menoleh kepada Sin Leong. Orang muda apakah kedudukanmu di pulau neraka ini? Dia memang tidak dapat menduga karena tadi dia mendengar ketua pulau neraka menyebut Tai Hiap, pendekar besar, kepada pemuda ini. Dan kalau ada yang dia percaya di situ, maka satu-satunya orang adalah pemuda ini. Aku bukan penghuni pulau neraka, aku adalah seorang dari pulau es. Heeh, tandas rumah itu, Tok dan Hai Leong yang tinggal satu itu terbelalak dan mukanya pucat. Dia merasa seolah-olah dalam mimpi. Setelah bertemu dengan pulau neraka yang aneh dan mengerikan di mana semua anak buahnya tewas, dia bertemu pula dengan seorang pemuda sakti yang mengaku datang dari pulau es, sebuah sebutan yang tadinya dikiranya hanya terdapat dalam dongeng tahayul belaka. Mimpikah dia? Ataukah dia sudah mati di telan badai dan sekarang ini adalah pengalaman dari rohnya? Pulau. Pulau. Es dia berkata lirih. Sin Leong mengangguk tak sabar. Dia tadi mengaku sebenarnya, siapa mengira malah membuat kepala bajak ini menjadi termangu-mangu seperti orang sinting. Kalau begitu, aku hanya mau memberikan obat penawarnya jika engkau yang mengantarku sampai ke sebuah perahu di pantai pulau neraka ini. Jahanam, kau tidak percaya kepadaku. Au Kongek membentak dan para pembantunya sudah mengangkat senjata mengancam. Terserah, bunuhlah. Aku toh akan mati bersama dia ini. Sin Leong menyerahkan tubuh So An Chu yang masih pingsan kepada kakeknya, kemudian berkata, Au To Chu, biarlah kita memenuhi permintaannya. Harap sediakan perahu untuknya. Terpaksa Au Kongek menggerakkan kepalanya, memberi isyarat kepada anak buahnya, kemudian memandang kepada kepala bajak itu dengan metemendeli. Ko An selalu berjalan bersama Sin Leong dan dua anak buah pulau neraka menuju ke tepi laut. Setelah sebuah perahu dipersiapkan, kepala bajak itu mengeluarkan sebuah benda dari dalam sakunya. Benda itu ternyata adalah seekor kuda laut sebesar ibu jari tangan yang sudah kering. Nona itu terkena racun yang terkandung dalam duri ikan yang tidak dapat diobati kecuali dengan ini. Tumbuklah hingga menjadi bubuk dan masak, lalu minumkan airnya, tentu dia akan sembuh. Sin Leong mengerutkan alisnya. Sudah banyak pengetahuannya tentang pengobatan akan tetapi tentu saja belum pernah dia mengenal rahasia racun yang keluar dari dalam lautan. Dia menyerahkan bangkai kuda laut kering itu kepada dua orang penghuni pulau neraka sambil berkata, berikan ini kepada Ong Tocu, suruh menumbuk halus dan masak dengan air, kemudian minumkan kepada Nona. Bagaimana hasilnya supaya cepat melapor ke sini? Aku menunggu di sini. Dua orang itu menerima kuda laut mati dan berlari memasuki pulau, sedangkan Sin Leong lalu duduk di tepi pantai dengan sikap tenang. Kau tidak mau membiarkan aku pergi? Ko Ansek bertanya penuh khawatir. Jangan tergesa-gesa, jawab Sin Leong. Aku harus yakin dulu bahwa obatmu benar-benar manjur, baru aku akan membolahkan engkau pergi. Bukankah itu adil namanya? Ko Ansek menghela nafas dan menjatuhkan diri duduk di dalam perahu. Dia maklum bahwa kalau melawan, dia tidak akan menang. Dia pasti akan sembuh. Dalam keadaan seperti ini, mana aku beran imin-min. Sin Leong diam saja. Kepala bajak itu menggunakan matel, tunggalnya untuk memandangi pemuda itu penuh selidik, kemudian bertanya, Orang muda, benarkah engkau dari pulau es? Sin Leong mengangguk. Dan siapa namamu? Kua Sin Leong. Mengapa engkau bertanya-tanya? Tadinya aku mengira bahwa pulau es hanyalah sebuah dongeng. Hem, memang sekarang hanya tinggal dongeng, Sin Leong berkata sambil merenung jauh membayangkan keadaan pulau es yang telah terbasmi oleh badai dan kini tinggal menjadi sebuah pulau kosong yang menyedihkan. Nguk, nguk. Sin Leong menoleh dan tersenyum. Eh, enci beruang. Kau menyusulku. Beruang itu menghampiri, dan memperlihatkan taringnya ketika dia melihat koansak di atas perahu di depan pemuda itu. Binatang yang hebat koansak berkata dan bulu tengkutnya berdiri. Pemuda ini seperti bukan manusia biasa, bahkan mempunyai binatang peliharaan seperti itu. Kau bilang tadi, tinggal dongeng apa maksudmu. Tidak apa-apa, lupakanlah, kata Sin Leong sambil mengelus beruang yang sudah bertiarap di depannya. Orang muda shikwa, eh, tai hiap, kenapa kau mau membebaskan aku? Sin Leong mengangkat mukanya memandang. Kepala bajak itu menjadi lebih heran lagi melihat betapa pandang mata pemuda itu sama sekali tidak membayangkan kebencian atau permusuhan dengannya. Mengapa tidak? Engkau pun membebaskan soancu, Sin Leong menengok dan tampaklah dua orang tadi datang berlari-lari. Kua tai hiap, nona sudah sembuh. Sin Leong mengangguk kepada koansak. Pergilah, cepat. Lebih cepat lebih baik dan harap kau jangan sekali-kali mendekati pulau ini. Koansak menjawab, terima kasih. Satu kali pun sudah cukuplah dia mengkirik. Pulau iblis seperti ini siapa yang ingin melihatnya lagi dia lalu menggerakkan dayungnya dan perahu meluncur cepat meninggalkan pulau neraka. Ketika Sin Leong bersama beruangnya tiba kembali ke tengah pulau, benar saja bahwa soancu telah sembuh sama sekali dari pengaruh racun. Hanya luka di pahanya yang tinggal dan luka itu sudah diobati oleh kongkongnya. Para penghuni pulau neraka sedang sibuk menyingkirkan mayat-mayat yang bergelimpangan mengerikan itu dan Sin Leong lalu diajak masuk ke pondoknya oleh Ong Kong Ek dan Soancu. Tai hiap, lagi-lagi engkau yang datang menolong kami, kata Ong Kong Ek. Kalau engkau tidak segera datang, entah bagaimana dengan aku. Mungkin sudah mati, Sin Leong, kata Soancu dengan macu bersinar-sinar penuh kagum dan terima kasih. Ahaha, mengapa Tocu dan kau masih bersikap sungkan terhadap aku? Bukankah kita ini sahabat? Kedatanganku bukan hanya kebetulan saja. Aku datang dengan maksud yang sama seperti setahun yang lalu, yaitu mencari Sumoy. Apakah dia tidak datang ke sini? Soancu dan kakeknya memandang kaget dan juga heran, dan di dalam pandang macu Ong Kong Ek terkandung rasa hati tidak senang. Sin Leong maklum akan ketidaksenangan hati kakek itu, maka dia menarik napas panjang. Harap saja Tocu tidak menyangka yang bukan-bukan terhadap Sumoy. Apa yang dilakukan oleh Suhu di sini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Sumoy, kata Sin Leong. Jadi Tai Hiap sudah tahu apa yang diperbuat oleh Hon Tiong di sini? Sin Leong mengangguk. Aku dapat menduganya. Tentu dia marah-marah karena puterinya pernah ditahan di sini. Bukan hanya marah-marah kata Soancu mengepal tinju. Orang itu sombong sekali. Dia menghina kakek. Biarpun tidak melakukan pembunuhan tapi dia memukul semua orang. Kau juga dipukulnya Sin Leong bertanya. Tadinya, melihat aku seorang wanita dan masih muda, dia tidak mau memukulku. Akan tetapi karena melihat kakek dipukul, aku menyerangnya dan aku roboh oleh tamparan. Dia memang sakti, akan tetapi ganas dan kejam, bahkan semua catatanmu diwancurkan. Sekali waktu kami akan menuntut balas, kami akan menyerang Pulau Es. Sin Leong menarik napas panjang. Lupakan saja niat itu, selain tidak baik juga tidak ada gunanya. Kerajaan Pulau Es tidak ada lagi sekarang, telah musnah. Hei, apa maksudmu? Tai Hiap kakek itu bertanya sambil terbelalak. Apa yang telah terjadi Soancu juga bertanya. Dilanda badai, habis seluruhnya. Semua penghuninya termasuk suhu dan seluruh benda di sana habis terbasmi kecuali bangunan istana yang telah kosong sama sekali. Sin Leong lalu menuturkan dengan singkat malapetaka yang penimpa Pulau Es, dan betapa secara aneh dan kebetulan saja dia dan semuanya terluput dari bencana. Kakek dan cucu itu mendengarkan dengan melongot, kemudian kakek itu bertepuk tangan dan tertawa bergelak. Hahaha, hahaha, dendam ratusan tahun lenyap dalam sekejap mata. Kami orang-orang buangan yang dianggap berdosa, dianggap dikutuk Tuhan, malah masih dapat hidup melanjutkan riwayat. Sedangkan penghuni Pulau Es yang suci dan agung, kaum bangsawan yang tinggi, sekali sapu saja musnah. Hahaha, siapa yang lebih dilindungi Tuhan? Hanti Ong, tanpa kami bergerak, engkau dan kerajaanmu lenyap sudah kakek itu tertawa-tawa sampai air matanya keluar sehingga sukar dikatakan apakah dia itu tertawa, ataukah menangis. Mengapa Tai Hiap sekarang mencari nona Suat Hong kes ini? Apa yang terjadi dengan dia? Sin Leong lalu menceritakan niat perjalanannya bersama Suat Hong, yaitu untuk mencari ibu Suat Hong yang sampai kini tidak diketahui berada di mana. Dan betapa di jalan mereka menjadi bingung dan tersesat karena Badai telah menciptakan pemandangan yang berbeda di permukaan laut sehingga mereka mendarat di gunung es dan betapa dia menemukan beruang hitam. Sumui berangkat melanjutkan perjalanan mencari Pulau Neraka karena disangkanya ibunya berada di sini, sedangkan aku mengobati beruang. Sin Leong menutup ceritanya, tentu saja dia tidak menceritakan kemarahan Suat Hong kepadanya. Apakah dalam beberapa hari ini dia tidak datang ke sini? So An Chu menjawab, untung saja dia tidak datang, Sin, eh, Tai Hiap. So An Chu mengapa engkau meniru kakekmu yang bersungkan kepadaku dan menyebut Tai Hiap segala? Biarlah, Tai Hiap, kata Ong Kong, eh. Tidak pantas kalau dia menyebut namamu begitu saja. Dan engkau memang menolong kami dan pantas disebut Tai Hiap karena kepandayanmu tinggi sekali. Kau katakan tadi untung Sumui tidak datang ke sini, mengapa tanya Sin Leong kepada So An Chu? Andai kata dia datang, tentu akan terjadi apa-apa yang tidak baik antara dia dan Kong Kong. Ketahuilah, semenjak Raja Pulau Es datang mengacau di sini, Kong Kong jatuh sakit, dan kebencian kami semua terhadap Pulau Es makin mendalam. Maka kalau Sumui-mu, Suat Hong datang, tentu akan terjadi hal yang tidak baik, jawab So An Chu. Sin Leong mengangguk-angguk. Ia merasa lega bahwa Sumui-nya tidak mendahului datang ke Pulau Neraka, akan tetapi juga menimbulkan kegelisahannya karena dia jadi tidak tahu di mana Sumui-nya yang pemarah itu kini berada. Bajak-bajak laut itu, dari mana datangnya dan mengapa mengacau ke sini tanyanya. Entah. Tahu-tahu mereka muncul dan perahu besar mereka terdampar di tepi pulau. Agaknya mereka juga diamut badai. Mungkin, jawab So An Chu bimbang, kemudian ia melanjutkan, kami diserang selagi Kong Kong sakit. Kong Kong tidak dapat turun dari pembaringan, maka aku yang menggantikannya. Aku keluar menyambut mereka, akan tetapi karena kurang hati-hati, karena memandang rendah hemgi mereka, aku hampir celaka kalau tidak ada engkau yang datang di waktu yang tepat. Tai Hiap, akan tetapi, akhirnya biarpun sakit Kong Kongmu dapat membunuh semua bajak laut itu, Sin Leong bergidik angeri mengenangkan kematian para bajak itu. UGH-UGH kakek itu terbatuk-batuk. Bajak-bajak macam itu saja kalau aku tidak sakit, kalau So An Chu tidak memandang rendah dan kalau para penghuni tidak baru saja diamut badai, tidak ada artinya bagi kami. Kalau binatang-binatang pulau neraka tidak bersembunyi ketakutan sehabis diamut badai, mana mereka mampu masuk? Sudahlah, sekarang saya hendak menyampaikan permohonan yang amat penting bagi Tai Hiap. Ah, To Chu, di antara kita yang sudah menjadi sahabat, perlu apa banyak sungkan lagi? Kalau ada sesuatu, katakan saja, mana perlu menggunakan permohonan lagi jawab Sin Leong. Akan tetapi tiba-tiba kakek itu turun dari bangkunya dan menjatuhkan diri berlutut di depan Sin Leong. Tentu saja pemuda ini menjadi sibuk sekali. Cepat ia membangunkan kakek itu dan berkata, To Chu, harap jangan begini. Aku yang muda mana berani menerimanya. Ada keperluan apakah? Katakan saja, aku tentu akan membantumu sedapat mungkin. Sin Leong berkata dengan hati tidak enak, menduga akan menghadapi hal yang sulit. Setelah duduk kembali dan mengatur napasnya yang terengah-engah karena kesehatannya belum pulih kembali dan tubuhnya terasa amat lelah, kakek itu berkata, Kuat Tai Hiap, aku sudah tua dan tidak mempunyai keturunan lain kecuali So An Chu. Tai Hiap sudah melihat sendiri keadaan di Pulau Neraka yang merupakan tempat tidak baik untuk seorang darah seperti So An Chu. Oleh karena itu, setelah kini kerajaan Pulau Es tidak ada, berarti bahwa Pulau Neraka telah bebas dan kami bukanlah orang-orang buangan lagi. So An Chu juga bukan keturunan orang buangan lagi dan sewaktu-waktu kami boleh meninggalkan pulau ini. Karena itu, aku mohon dengan sepenuh hatiku, Sudilah Tai Hiap membawa So An Chu bersama Tai Hiap untuk mengenal dunia ramai, dan syukur kalau Tai Hiap dapat mengatur agar cucuku ini tidak usah lagi kembali dan tinggal di Pulau Neraka ini. Kuharap permohonan ini tidak akan ditolak oleh Tai Hiap. Sin Leong mengerutkan alisnya. Permintaan yang sama sekali tidak pernah disangkanya. Akan tetapi, Ong To Chu, hendaknya diingat bahwa aku sendiri adalah seorang sebatang kera yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai tempat tinggal dan masih belum ku ketahui apa akan jadinya dengan diriku ini. Kalau Tai Hiap merantau, bawalah dia merantau, kemana saja aku sudah pasrah sepenuhnya. Baiknya akan Tai Hiap anggap sebagai sahabat, sebagai saudara, atau kalau mungkin, dari lubuk hatiku ku harap sebagai calon jodoh, aku sudah merasa lega dan senang, asal dia tidak tersiksa tinggal di neraka ini. Sin Leong merasa sukar untuk menolak, akan tetapi juga berat untuk menerima, maka dia menoleh kepada So An Chu dan berkata, soal ini sebaiknya kita serahkan kepada So An Chu sendiri. Kalau memang dia suka merantau meninggalkan pulau ini, tentu saja aku tidak keberatan mengadakan perjalanan bersama. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa aku menerima usul perjodohan To Chu, dan sewaktu-waktu dia boleh pergi kemana saja. Jadi aku tidak terikat oleh perjanjian apapun juga. Tai Hiap, jangan khawatir. Memang aku sejak dulu tidak kerasan tinggal di sini. Hanya karena kedudukanku sebagai seorang keluarga buangan saja yang mencegah aku meninggalkan pulau neraka. Sekarang aku telah bebas, dan betapapun juga, aku akan pergi dari sini. Hanya kalau bersama Tai Hiap, tentu hati kongkong akan merasa lebih haman, dan juga untukku sendiri yang tidak ada pengalaman, melakukan perjalanan bersamamu merupakan hal yang menyenangkan sekali. Aku hendak pergi mencari ayahku, Tai Hiap. Dan aku hendak mencari Suat Hang dan ibunya. Kalau begitu, mari kita mencari berdua, siapa tahu dalam mencari sumoimu itu, aku dapat bertemu dengan ayahku. Setelah mendapat banyak pesan dan melihat kongkongnya membawa pula bekal berupa pakaian dan sekantung emas simpanan kongkongnya, berangkatlah Soan Chu bersama Sin Leong meninggalkan pulau neraka dengan sebuah perahu. Selama hidupnya yang 15 tahun itu, belum pernah Soan Chu meninggalkan pulau. Maka setelah perahu meluncur jauh, dan dia hampir tidak dapat melihat lagi kongkongnya bersama semua sisa penghuni pulau neraka yang mengantarnya sampai ke pantai, Soan Chu tak dapat menahan bercucurannya air matanya. Soan Chu, mengapa kau menangis? Kalau kau tidak tega meninggalkan kakakmu, masih belum terlambat untuk kembali, kata Sin Leong yang sebetulnya merasa tidak enak sekali memikul kewajiban ini. Biarpun dia tidak terikat sesuatu, namun sedikit banyak dia dibebani keselamatan darah ini. Kalau darah ini wataknya seaneh suat hong, dia tentu akan menjadi lebih pusing lagi. Ah, tidak, tai hiap. Aku hanya merasa hatiku perih meninggalkan tempat yang sejak lahir menjadi tempat tinggalku itu. Orang sedunia boleh menyebutnya pulau neraka, akan tetapi setelah aku berangkat meninggalkan pulau itu, terasa olahku bahwa di situ adalah sorga. Sin Leong tersenyum dan mendayung perahunya lebih cepat lagi. Pernyataan yang keluar dari mulut darah ini merupakan pelajaran yang amat penting baginya, memuka matanya melihat kenyataan bahwa sorga maupun neraka itu berada dalam hati manusia itu sendiri. Betapapun indahnya suatu tempat, kalau tidak berkenan di hati akan merupakan neraka. Sebaliknya betapapun buruknya suatu tempat, kalau berkenan di hati akan menjadi sorga. Jadi, baik buruk, senang susah, puas kecewa, semua ini bukan ditentukan oleh keadaan di luar, melainkan ditentukan oleh keadaan hati dan pikiran sendiri. Keadaan di luar merupakan kenyataan yang wajar, dan hanya pikiranlah yang menentukan dengan menilai, membandingkan, maka lahirlah puas, kecewa, senang, susah, baik, buruk, dan lain-lain hal yang saling bertentangan itu. Bahagialah orang yang dapat menghadapi segala sesuatu dengan metel, terbuka, memandang segala sesuatu seperti apa adanya, tanpa penilaian, tanpa perbandingan. Orang bahagia tidak mengenal susah senang, karena bahagia bukan susah bukan pula senang, bukan puas bukan pula kecewa, melainkan suatu keadaan di atas itu semua, sama sekali tidak terganggu oleh pertentangan-pertentangan itu. Perahu yang ditumpangi Sin Leong dan So An Chu meluncur terus. Ujung depannya yang meruncing membelah air yang tenang seperti sebuah pisau membelah agar-agar biru. So An Chu sudah melupakan kesedihan hatinya. Kini darah itu memandang ke depan dengan wajah berseri dan metel bersinar-sinar penuh harapan akan masa depan yang berlainan sama sekali dengan keadaan di Pulau Neraka. Banyak sudah dia mendengar dongeng kakeknya yang juga hanya mendengar dari nenek moyangnya tentang keadaan di dunia ramai, dan sekarang dia sedang menuju kepada kenyataan yang akan dilihatnya dengan mati sendiri. Pusat Perkumpulan Pets Jil Kaipang, Perkumpulan Pengemis Tangan Delapan, berada di lereng Pegunungan Hengsan. Dari luar tempat itu memang pantas disebut Pusat Perkumpulan Pengemis karena hanya merupakan tempat di dataran tinggi yang dikelilingi pagar bambu yang tingginya hampir dua kali tinggi orang. Pagar yang butut dan bambu-bambu itu mengingatkan orang akan tongkat bambu yang biasa dibawa oleh para pengemis. Akan tetapi kalau orang sempat menjenguk di dalamnya, dia akan terheran-heran menyaksikan sebuah rumah gedung yang pantas juga disebut sebuah istana kecil yang berdiri megah dan mewah sekali. Inilah tempat tinggal Pets Jil Kaipang, si Raja Pengemis yang menjadi ketua Pets Jil Kaipang di lereng Hengsan. Pets Jil Kaipang sudah berusia kurang lebih 70 tahun, akan tetapi dia masih kelihatan tangkas dan belum begitu tua. Sungguh pun pakaiannya selalu butut, sebutut tongkatnya, sama sekali tidak sesuai dengan keadaan gedungnya. Hanya kalau hari sudah menjadi gelap saja maka berubahlah Raja Pengemis ini. Pakaiannya diganti dengan pakaian tidur yang layaknya dipakai seorang pangeran. Dan mulailah kehidupan yang berlawanan dengan keadaan hidupnya di waktu siang, berbeda jauh seperti bumi dan langit. Di waktu siang, dia lebih patut disebut seorang pengemis kelaparan yang berteliaran di sekitar rumah gedung itu. Akan tetapi di waktu malam, dengan pakaian indah dan tubuh bersih, dia bersenang-senang makan minum dengan hidangan serba lezat dan mahal, dilayani oleh lima orang selirnya yang muda-muda, cantik dan genit. Pets Jil Kaipang tinggal di dalam isananya yang mewah, akan tetapi dikelilingi pagar bambu yang tinggi sehingga tidak tampak dari luar. Ia tinggal bersama lima orang selirnya, lima orang pelayan dan selosin anak buahnya yang merupakan pengawal-pengawalnya. Selosin orang ini tentu saja merupakan tokoh-tokoh dalam pet Jil Kaipang, karena mereka adalah pembantu yang boleh diandalkan, atau juga murid-murid tingkat satu dari Raja Pengemis itu. Para pengawal itu melakukan penjagaan siang malam secara bergilir dan mereka tinggal di dalam rumah samping di kanan kiri istana ketua mereka. Adapun pet Jil Kaipang mempunyai anggota yang banyak dan yang tersebar luas di kota-kota. Dengan mengandalkan nama besar perkumpulan itu, terutama sekali nama besar Kai Ong, para anggota itu dapat mengumpulkan sumbangan-sumbangan yang besar dan sebagian daripada hasil sumbangan ini mereka setorkan kepada pet Jil Kaipang. Inilah yang membuat Raja Pengemis ini menjadi kaya raya dan dapat hidup mewah sekali. Selosin orang pembantunya, selain pengawal dan penjaga istananya, juga bertugas untuk turun tangan mewakili ketua mereka apabila ada cabang yang kurang dalam memberi setoran. Pat Jil Kaipang sendiri yang sudah hidup makmur jarang meninggalkan istananya di Hang San. Hanya urusan besar saja yang dapat menariknya pergi meninggalkan tempat yang amat menyenangkan hatinya itu. Kurang lebih 10 tahun yang lalu dia ikut pula memperebutkan sin tong si anak ajaib. Pada waktu itu dia ingin cepat-cepat menyempurnakan ilmu yang sedang diciptakan dan dilatihnya, yaitu ilmu Hia Chiang Ho Atsut, ilmu sihir tangan darah. Jika pada waktu itu dia berhasil merebut sin tong, tentu dalam waktu satu tahun saja ilmunya akan sempurna. Akan tetapi karena seperti diceritakan di bagian depan, dia gagal dan sin tong dibawa pergi oleh pangeran Hong Tiong dari Pulau Es, maka dia harus mengorbankan puluhan orang bocah untuk dimakan otaknya dan disedot darah dan sum-sumnya. Kini dia telah mahir dengan ilmu hitam yang mengerikan itu, akan tetapi sayangnya, setiap tahun dia harus mengisi tenaga itu dengan pengorbanan seorang bocah. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali, selagi Pat Jil Kai Ong seperti biasa meninggalkan kehidupan malamnya yang mewah, berpakaian sebagai seorang pengemis berjalan-jalan di dalam taman bunga di belakang istananya, membawa tongkat butut dan berlatih silat di waktu embon pagi masih tebal, tiba-tiba seorang pengawalnya datang menghadap dan melaporkan bahwa ada tiga orang tamu datang ingin bertemu dengan si Raja Pengemis. Hem, siapakah pagi-pagi begini sudah datang mengganggu Kupet Jil Kai Ong berkata dengan alis berkerut. Akan tetapi karena merasa penasaran, dia tidak memerintahkan pengawalnya mengusir orang itu. Terutama sekali setelah mendengar pelaporan itu bahwa yang datang adalah seorang kakek bersama dua orang muda, seorang darah jelita dan seorang muda tampan. Hatinya tertarik sekali ketika mendengar bahwa kakek itu mengaku sebagai seorang sahabat lama. Ketika dia keluar membawa tongkat bututnya dan bertemu dengan tiga orang itu, Pat Jil Kai Ong memandang tajam. Dia kagum melihat pemuda yang amat tampan dan pemudi yang amat cantik jelita itu. Wajah mereka yang mirip satu sama lain menunjukkan bahwa mereka adalah kakak beradik. Pemudanya berusia kurang lebih 16 tahun, pemudinya 15 atau 14 tahun. Sampai lama pandang mata Pat Jil Kai Ong melekat kepada dua orang muda itu, keduanya membuat hatinya terguncang penuh kagum dan andai kata dia tidak menahan perasaannya, tentu mulutnya akan mengeluarkan air liur. Barulah dia terkejut ketika mendengar kakek itu tertawa bergelak. Hahaha. Pat Jil Kai Ong ku rasa engkau belum begitu pikun untuk melupakan dua orang anakku ini. Mereka adalah SWI Liang dan SWI Niu, hahaha. Akan tetapi Pat Jil Kai Ong mengerutkan alisnya, sama sekali tidak mengenal kedua nama ini. Dia memandang dengan matel, terheran kepada laki-laki yang berdiri di depannya, seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, berpakaian sederhana berwarna kuning. Kepalanya yang beruban itu terlindung kain pembungkus rambut yang berwarna kuning pula. Kakek itu tertawa lagi. Wah, Pat Jil Kai Ong, benar-benar engkau telah lupa kepada kami? Lupa kepada sahabatmu di luwusan ini? Ah Pat Jil Kai Ong tertawa, mukanya berseri dan dia cepat membungkuk untuk memberi hormat. Kiranya sahabat bu yang datang? Maaf, maaf, mataku sudah lamur saking tuannya sehingga tidak mengenal sahabat baik yang kurang lebih 10 tahun tak pernah kujumpai. Jadi ini kedua anakmu itu. Dahulu mereka baru berusia 5-6 tahun, kecil dan lucu serta berani. Kalau tidak salah, bahkan anak perempuanmu ini yang dahulu menantang pibu kepadaku. Hahaha, darah berusia 15 tahun yang cantik jelita itu menunduk dan kedua pipinya berubah merah. Harap Pangcu sudi memaafkan saya. Ayah, ini tentu orang tua lusan ini yang mengajarnya. Menyebutku Pangcu segala. Hahaha, Pangcu, bukankah engkau memang ketua dari Pat Jil Kai Pang? Mengapa tidak mau disebut Pangcu oleh putriku kakek itu berkata? Wah, jangan berkelakar. Anak-anak yang baik, sebut saja aku paman. Marilah masuk, kita bicara di dalam. Pat Jil Kai Ong lalu bertepuk tangan dan para pengawalnya muncul. Lekas beritahukan para pelayan agar mempersiapkan hidangan makan pagi yang baik untuk tamuku yang terhormat. Lusan Lojin, orang tua dari Lusan, dan dua orang putra-putrinya. Para pengawal itu mundur dan Pat Jil Kai Ong menggandeng tangan kakek itu. Sambil tertawa-tawa mereka memasuki istana dan duduk di ruangan dalam menghadapi meja dan duduk di kursi-kursi yang berukir indah. Sambil memandang ke kanan-kiri mengagumi keindahan ruangan itu, Lusan Lojin berkata memuji, Sungguh hebat. Lama sudah aku mendengar bahwa Pat Jil Kai Ong tinggal di sebuah istana yang megah, kiranya keadaan di sini melampau segalanya yang telah ku dengar. Hebat sekali. Sejak tadi Pat Jil Kai Ong merayapi tubuh pemuda dan pemudi itu dengan pandangan matanya. Dia kagum bukan main melihat darah cantik jelita dan pemuda yang tampan dan gagah itu. Haha, kau terlalu memuji, sahabat. Aku tidak mengira bahwa hari ini tempatku yang buruk akan menerima kehormatan kedatangan seorang tamu agung, seorang penolongku yang budiman bersama putra dan puterinya yang begini elok. Kedua orang tua ini lalu bercakap-cakap dengan gembira membicarakan masa lampau. Siapakah kakek ini? Dia adalah Lusan Lo Jin, seorang ahli silat dan ahli pengobatan yang semenjak istrinya meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak, lalu mengajak dua orang anaknya itu mengasingkan diri ke puncak Lusan. Di sana dia bertapa sambil mendidik dan menggembeleng putra-putrinya. Sepuluh tahun yang lalu, setelah gagal merebut Sintong, Dalam kekecewaannya Pat Jil Kai Ong lalu mengamuk di sepanjang jalanan, menculik dan membunuhi bocah-bocah yang dianggapnya cukup sehat. Ketika dia tiba di kaki pegunungan Lusan, dia berada dalam keadaan keracunan hebat. Hal ini terjadi karena dia terlampau banyak membunuh anak laki-laki, makan otak mereka dan menghisap dah serta sum-sum mereka untuk menyempurnakan ilmunya, Terlampau banyak melatih diri dengan ilmu hitam Hia Chiang Ho'at Sud. Hatinya amat penasaran karena dia tidak dapat mengalahkan Honti Ong dan merebut Sintong, Maka dia lupakan ukuran tenaga sendiri dalam melatih diri dengan ilmu hitam itu. Dia terlampau terburu-buru, dan akibatnya hawa mukjijat dari ilmu itu membalik dan membuat dia terluka dalam, Keracunan hebat sehingga dia terhuyung-huyung dan hampir pingsan ketika tiba di kaki pegunungan Lusan. Dia maklum akan keadaan dirinya, tahu bahwa dia terancam bahaya maut maka hatinya menjadi khawatir sekali. Kebetulan baginya, pada saat itu keadaannya terlihat oleh Lusan Lojin yang sedang turun gunung bersama putra-puterinya yang pada waktu itu baru berusia enam dan lima tahun, sebagai seorang gagah dan berilmu tinggi, Lusan Lojin cepat menolong Pets Jilkai Ong. Setelah memeriksa keadaan Raja Pengemis itu, dia maklum bahwa Pets Jilkai Ong memerlukan perawatan khusus, maka diajaknya orang ini naik ke puncak Lusan. Di situ Pets Jilkai Ong diobati Lusan Lojin sampai sembuh. Selama satu bulan berada di Lusan, Raja Pengemis ini menerima perawatan yang amat baik dari Lusan Lojin, maka dia merasa berterima kasih sekali dan menganggap pertapa itu sebagai penolong dan sahabat baiknya. Juga dia mengenal dua orang bocah yang mungil itu. Karena kebaikan hati Lusan Lojin, biarpun dia melihat S.W.I. Liang sebagai seorang anak yang mempunyai darah bersih dan tulang kuat, dia tidak tega untuk mengganggu anak laki-laki itu. Di lain pihak, ketika mendengar bahwa yang ditolongnya adalah Pets Jilkai Ong ketua Pets Jilkai Pang, Lusan Lojin terkejut sekali. Akan tetapi dia menjadi bangga bahwa Raja Pengemis yang namanya terkenal itu menganggapnya sebagai sahabat baik. Maka setelah sembuh, mereka berpisah sebagai sahabat yang berjanji untuk saling mengunjungi dan saling membantu. Sungguh aku tidak tahu diri dan tidak mengenal Budi, setelah makan minum Pets Jilkai Ong berkata kepada tamunya. Sepatutnya akulah yang datang mengunjungi kalian di Lusan, bukan kalian yang jauh-jauh datang mengunjungi aku. Ah, mengapa kau menjadi sungkan begini? Kita bersama telah mempunyai kewajiban masing-masing sehingga tentu saja telah sibuk dengan pekerjaan. Kami pun hanya kebetulan saja lewat di kaki Pegunungan Hengsan, maka aku teringat kepadamu dan mengajak kedua anakku untuk mendekati Pegunungan Hengsan mencarimu. Terima kasih, engkau baik sekali, Lusan Lojin. Akan tetapi, kalau boleh aku mengetahui, kalian datang dari manakah? Lusan Lojin menarik nafas panjang dan menoleh kepada puteranya, lalu memandang puterinya seolah-olah minta izinnya. S.W.I. Liang menganggukan kepalanya kepada ayahnya, kemudian menunduk. Pemuda ini menganggap bahwa Pets Jilkai Ong adalah seorang sahabat baik ayahnya, bahkan seperti saudara sendiri, maka tidak ada salahnya kalau Raja Pengemis itu mengetahui urusannya. Siapa tahu Raja Pengemis itu justru dapat membantunya. Kami baru saja datang dari Lok Yang. Setelah melakukan perjalanan sejauh itu ternyata sia-sia belaka usaha kami untuk mencari T.E. Tok Siang Kuan Hoang. T.E. Tok Siang Kuan Hoang? Ah, ada urusan apakah engkau mencari racun bumi itu, Lusan Lojin? Sebetulnya urusan lama, urusan perjodohan semenjak kecil. Antara T.E. Tok dan aku telah terdapat persetujuan untuk menjodohkan puteraku Bu S.W.I. Liang ini dengan puterinya yang bernama Siang Kuan Hoi. Akan tetapi, setelah keduanya menjadi dewasa, tidak ada berita dari T.E. Tok sehingga hatiku merasa khawatir sekali. Aku sudah berusaha mencarinya, namun selalu sia-sia. Akhir-akhir ini aku mendengar bahwa dia berada di Lok Yang, akan tetapi setelah jauh-jauh kami bertiga mencarinya ke sana, ternyata dia tidak berada di sana pula. Hem, sikap orang tua itu masih selalu aneh dan penuh rahasia. Terima kasih telah menonton!